Paling kita sudah bahas dasar ilmu pedang, ada lima, sekarang lanjutannya lima lagi. Nah dia kalau taiji itu lah kayak penglician. Ini dasar umum ya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa siapapun boleh pakai ini dan banyak di aliran belah di Tiongkok tekniknya mirip ini. Jadi ini dasar yang dipakai secara umum. Jadi belum diisi apa generating power lah, apalah-apalah gitu ya, apa sung atau apa kalau misalnya di taiji. Jadi purely cuma gerakan ini, gerakan pola dasar ini, seperti bela diri, ya kita ngomong taiji lah, taekwondo lah, karate lah, ada teknik ini, teknik ini, ada daleman pakai ini, ada modi mekanik gini, senfa ini misalnya. Jadi ini pure gerakan, jadi kayak kalau kita ngomong bela diri, apa sih bela diri dasarnya? Jadi nendang, pukul, banting, ya, macem-macem lah ya, itu yang dasar banget. Jadi belum kita isi apa-apa dan belum kita bahas secara detail, nanti detailnya balik ke aliran masing-masing. Anda-anda bisa menyesuaikan ini dengan aliran masing-masing, dengan permainan masing-masing, silakan. Jadi sekarang dasar kedua, kemarin ada dasar kedua, ada lima juga, jadi dasar pertama ada lima, kemarin kita udah belajar kemarin pi, Terus kita habis itu belajar pi, habis itu belajar ada kan, ya, terus ada mo, ya, ada hui, ada liao, ya, ada lima. Jadi, ngetes ini, jualan baru saya, saya jualan ini, silakan Jabri yang ngapusin, ya. Jadi, saya flashback sedikit, pi, pi, ya, kemarin terus kan, kan, sabet. Oke, ini ada rumenya di, terus, mo, ya, terus, habis itu, hui, 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 kebalikannya. Nah, hati-hati kesaru tadi, pi, sama kan, hui, sama liao, liao ini kebalikannya. Ini kebalikannya aja, nanti saya bikin diagramnya, kemarin-kemarin saya jelasin, bikin video lagi. Liao, kebalikannya pi, ya, ini umum banget. Sekarang yang kedua, lima juga, ji, sorry, penci, c, tulisannya zi, c, tusuk. Jadi, c, tusuk, kayak kalau kita nonton orang-orang yang enggak, kayak gitu langsung. Jadi, c, j, lep, gitu, beda sama nanti, habis ini ada dian. Nah, biasanya kalau di tombak, ada juga teman-teman kayak gitu, c, c, set, diem, tusuk. Kemarin kalau di tempat kita, seperti yang saya jelaskan kemarin, jadi, kalau misalnya ada yang tempat ini gitu, saya pakai yang versi saya, ya. Kalian, teman-teman bisa sesuaiinnya sendiri. Cuk itu dibagi dua, ya. Ada ping, c, ping, c itu ada penyeimbang gini. Jadi, dua tangan sama. Tadi kan, c, satu, kayak nganjar gitu. Ping, c, ping, c. Ping, c, ping, c, ping, c. Ada si, a, c. Sebenarnya, c juga, cuman, dia bilangnya si, a, c. Kadang-kadang si, a, c, c. Jadi, ada dua penyebutan. Jadi, jangan bingung kalau saya bilang, pas latihan nanti si, a, c, c, itu sama aja sih. Jadi, sebenarnya, ping, c, tapi dia miring ke bawah, langsungnya. Ya. Biasanya, pedang Tiongkok tuh, satu tangan sih. Satunya buat gini. Buat penyeimbang, biasanya ditempelin, atau apa, gimana gitu. Ini, kadang-kadang buat fimbol juga, kalau ini sarung pedang. Ini kalau kita, senjata ya. Senapan, rifle. Ini kayak ngebidik gitu. Mau kemana gitu. Biasanya dipakai buat tunjuknya gitu. Ini si, a, c. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan pedulian kakinya. Ping, cu, si, a, c. C, ada ping, cu, si, a, c. Si, a, c. Habis itu, ada lagi namanya, Peng, peng, itu sama kayak peng-nya Taichi. Jadi, kalau ngerti konsepnya ya, bisa tanya guru-guru Taichi. Jadi, peng, ya, peng, 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 pelan, 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 pelan. Ini, peng. Ya. Itu, peng. Lalu, ada namanya, ada namanya, habis peng, ada namanya, Ti, Ti itu, Ti-N, oh ini Ti-N yang penting. Tadi harusnya, saya bahas Ti-N dulu. Ti-N itu patuk. Variasinya banyak. Bintinya gini doang. Itu, Ti-N. Biasanya gini, biasanya, tapi jangan lihat itu. Lihat, kayak agil, lihat ujung benangnya. Patuk. 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 Jadi, kalau misalnya namanya masuk, nah, bisa gitu. Itu, Ti-N. Jadi, Ti-N. 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 Ti-N, peng. Lalu, ada cha, ada ce, Ti-N. Peng, tadi aranya, Ti-N dulu, cuma gak masalah. Karena, diurut nering populer. Sekarang, Tiao. Tiao itu, kebalikannya, dari, 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 tadi ya, dari yang, Tiao ini, mirip, tapi dia nusuk dari bawah. Tiao. Tiao. Ya, Tiao. Habis Tiao, lalu ada, namanya, sebentar, break. Habis itu, Chuo. Chuo, kebalikannya Tiao. Jadi, jangan lupa, dia bolak-balik doang. Chuo, jadi Tiao. Chuo. kebalikannya. Chuo. cuo mungkin anda yang bingung bedanya oke lah ini kebalikannya tiaw tadi ya kebalikannya tiaw si cuo ini terus apa bedanya sama si acu ya si acu ini dasarnya dia nusuk jadi dia nusuk sebenarnya cuma nusuk gitu bedanya tenaganya karena tiaw itu dia kayak stabbing semuanya kayak ditancepin gitu ditancepin gitu dari bawah sama kalau ini stabbingnya dari atas kayak dihujam gitu tau kan ya kalau misalnya pedang biasa di shoot gitu orang main pedang nah ini kayak ini kan cuma nusuk gini kan ngejar nah kalau tiaw itu kayak diacu kayak gitu loh kayak di stabbing gitu kayak apa sih kita mau nancepin dia sampe gimana gitu sama ini dari atas kalau cuo jadi kalau dari apa ya mungkin dari sensasinya yang kena nah tapi jangan dicobain oke itu lima dasar kedua selamat mencoba selamat berlatih saya ulangin lagi sekilas tadi dari ca ya ada xia cha lalu ada tian ya lalu habis tian ada namanya tadi tian lupa urutannya ada cuo source powernya dia beda sama generating powernya beda saya jelasin ini aja terus akhir tiaw ya oke itu sekian dari saya yang kedua selamat berlatih selamat mencoba selamat mencoba